Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda Pemirsa dan kita lanjutkan informasi seputar Banduraya Malam. Pemirsa Bawaslu Jawa Barat melakukan inspeksi menandak atau sidak ke Gudang Logistik Kantor KPU Kabupaten Sukabumi Jalan Perintis Kemerdekaan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sidak ditujukan untuk memastikan jumlah surat suara serta memantau secara langsung penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019. Hasil sidak Bawaslu menemukan ratusan surat suara yang rusak. Sidak yang dipimpin oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang didampingi Ketua KPU Kabupaten Sukabumi dilakukan untuk menganalisa kemungkinan terjadinya kekurangan surat suara akibat selisih penghitungan antara 2% surat suara cadangan berbasis dapil dengan 2% surat suara berbasis TPS. Selain itu Bawaslu juga memastikan untuk pelipatan dan penyortiran surat suara sesuai dengan prosedur dengan memberikan identitas kepada warga yang dilibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan. Dalam sidak tersebut Bawaslu menemukan ratusan surat suara yang rusak akibat terkena tinta, surat suara sobek, bolong, dan banyak faktor lainnya. Untuk itu KPU Kabupaten Sukabumi harus segera melaporkan ke KPU RI terkait kerusakan ratusan surat suara tersebut. Yang pasti kita sudah temukan beberapa hal terkait kerusakan surat kategori dengan beberapa jenis kategori. Yang pertama adalah akibat cipratan tinta. Yang kedua akibat bolong oleh mesin. Yang selanjutnya adalah faktor ketidaksempurnaan dalam proses citak dan sobek. Untuk keamanan gudang logistik KPU ini, Bawaslu menilai sudah sesuai dengan prosedur yang dijaga ketat pihak kepolisian yang dijaga selama 24 jam. Budi Setiawan, Bandung TV